Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan mereview sebuah Mitsubishi Xpander Cross Elite Limited Edition yang tahun 2024 Ini kebetulan Xpander yang improvement ya Kuncinya kayak gini Dia sudah smart key Kalau kunci, kalau buka Nah itu dia, DRL nya nyala Sama spionnya juga otomatis kebuka Ini dia handle-nya suara bodi yang Xpander Cross ini Di bagian cenderanya ini dia Lainnya krum ya Ini kalau mau kunci tinggal dipencet Spionnya otomatis ngelipat Kalau ngebuka, dipencet lagi Ini untuk spionnya, dia hitam glossy ya Untuk bagian pintu depan dia Di bagian sini kulit bahannya Bagian jatah nasli warna putih Di sini juga kulit Di bagian armrestnya Di sini ada list silver Untuk pembuka cendela Untuk pembuka cendela Di bagian Bagian sini dia Bannya karbon ini Finishingnya karbon Ini tadi warnanya Buru donker Handelnya ada krum Di sini dia ada Kfolder Dua buah Tempat penyimpanan Dan speaker Joknya dia lengkap pengaturannya Dia ada reclining Regester Sama sliding Di bagian sini Di bagian sini dia Banyak kulit ya Di bagian sini juga Dengan jatah warna putih Di sini ada ventilasi AC Di bagian sini dia Warnanya silver Dia ada Pedal gas sama pedal rem Di sini ada laci penyimpanan Ini ada 3 buah Tombol Kosong Ini ada tombol untuk Vehicle Stability Control Ini tombol start shop Oke sekarang kita ACC ya Nah ini yang Expander Cruise Speedunya dia Full layar ya Layaknya Pajar support Oke sekarang kita Nyalakan lampu utama Lampu kabut depan Belum Auto headlamp ya Sama lampu Hazat Kita buka juga Top Mesinnya Di bagian sini ada Untuk pengaturan Spion Ini untuk kaca spion Seperti ini Pengaturan Kaca spion Sama tombol untuk melipat Spion secara elektrik Kayak gitu Untuk cendala Dia Auto Hanya patah di bagian driver Baik buka maupun Tutup Saya buka Akap mesin Sama Akap bensin Mesinnya dia 1500 cc 4 silinder Myfax Outputnya 105 PS Torsi 141 Newton Meter Ini Ruang mesinnya Kayak gini Untuk ruang mesin Disitu dia ada ABS Ini sudah Dicat kayaknya ini Bagus juga Kapusinnya Dengan Perdam Di bagian situ Di bagian sini Ada Tulisan Expander Cross Bagian Atas Grill Grillnya Kayak gini Nih Dia warnanya Tom Glossy Ada Emblem Mitsubishi Finishing Chrome Ini body Gate Kayak gini Ada Fock Lamp Yang juga Disini Dia sudah LED Dengan Warna Silver Bagian Sini Ini ada Lampu Utama Sama Lampu Jauh Dan Semenjak Improvement Di bagian sini Itu Sekarang Jadi DRL Dan Lampu Scent Itu Sudah LED Di bagian Sini Jadi Satu Sini Finishingnya Chrome Ada Gerd Warna Silver Silver Untuk Valaknya Dia Tuton Polis Merk Bannya Briston Ecopia Profil Bannya 205 55 R 17 17 C Disini Ada Overwinder Warna Hitam Dock Di bagian Situ Juga Ada Warna Silver Ini Lampu Scent Dispion Rem Belakang Dia Promol Ini Dan Yang Elite Edition Dia Warna Exterior Dia Tuton Warna Hitam Di atas Warna Bodinya Di Tengah Di bawah Ini Lampu Senja Belakang Ini Lampu Scent Lampu Muntur Di bagian Sini Lampu Ram Di bagian Sini Ada Wiper Belakang Ada Devoker Belakang Lampu Ram Belakang Sama Antena Yang Model Shark Fin Ada Tulisan Expander Cross Ada Tulisan Elite Limited Edition Lampu Platomer Sudah LED Ini Sama Ada Kamera Mundur Disitu Bagian Sini Kayak Ada Semacam Plastik Hitam Disitu Sini Ada Sensor Parkir Dua Titik Di Kiri Kanan Ada Reflektor Warna Merah Serta Under Guard Warna Silver Ban Cadangan Berada Di Bagian Bawah Situ Ini Cup Bensin Nya S cutting S키 Sushi Eight Kurasa Tchau Sushi Sushi Ass Sushi untuk setirnya dia 4 palang kayak gini ya ini setir yang digunakan di Pajor Sport disini ada tulisan SRS airbag karena disini sudah ada airbagnya ini tombol di bagian setir ini untuk volume ini untuk ganti-ganti channel ini untuk music disini untuk bluetooth telepon ini untuk cruise control bagian sini oh ini untuk wire mid ya ini ada trip A trip B ini indikator eco ini untuk kecepatan oh ini average untuk kecepatan untuk eco dan ini untuk ini kompas kompas kayak ini kurang tau juga sih ini untuk kilometer service ini untuk tombol untuk ganti-ganti speedometer yang kiri kanan ini bisa diganti-ganti temanya kayak gini kayak gini nah ini bisa diganti-ganti tampilan Sperimenternya Sperimenternya Bisa diatur waktunya Ini untuk pengaturan suara lampu sen Ini suara satu Ini suara dua Ini bahasa Banyak pilihan bahasa Nah seperti itu Untuk speedunya Untuk pengaturan setir Untuk lingkar setirnya Dia banyak kulit kayak gini Untuk head unit Dia monitor kayak gini Dan sekarang Expander Ultimate Dapat head unit kayak gini Ini tampilan radionya Seperti ini Bisa diatur waktunya Bisa diatur waktunya Bisa diatur waktunya Ini untuk home Ini ada Untuk kamera 360 Ini Bisa diatur waktunya Ini warna kendaraan bisa diganti-ganti Sesuai kendaraan luar Warna exterior Kayak gini Ini ada mirror link Android auto Radio Ini ada USB iPod Telepon Audio bluetooth Untuk pengaturan tampilan Kontras Kecerahan Warna Lampu latar Kayak gini Sistem Informasi perangkat lunak Ini bahasa Pengaturan jam Waktu Ini wallpaper bisa diganti-ganti Kayak gini ya Ini Pencahayaan Tombol Ini untuk Instruksi kontrol gerakan Ini pengaturan Widget Untuk pengaturan volume Kayak gitu ya Ini tombol Lazat Ini ventilasi AC Di bagian sininya Dia silver Untuk pengaturan AC Dia Single zone Kayak gini ya Belum Autoclimat juga Dan ini Cuma Barra aja nih Bukan derajat solho Dan Gak ada heater juga Ini untuk Sirkulasi udara Untuk AC Mode AC Untuk pengaturan Aral semburan Tapi gak ada Semburan Kaca depan lagi ya Sebelumnya kan Sudah ada tuh Tapi sekarang Sudah gak ada lagi Untuk Max cool Untuk Devoker belakang Disini ada Latch mimpanan Disini ada Shortcut USB AUX Shortcut USB aja ya Shortcut USB buat ngecas HP Sama konek ke Head unit Disini ada Power outlet Disini ada Hourless charger Ini Ini tombol on off nya Dan ini Transmisinya Dia CVT ya Ini Ini ada Kamera mundur nya Tadi Sama kemudian 60 nya Sama kemudian 60 nya Sama kemudian 60 nya Jahitan nya Dengan jahitan Dengan jahitan Kiri kanan Asli Disini seatbelt Gak bisa Dinaik turunkan Disini gak ada Pengenangan Di bagian Sunvisor driver Dia gak ada Cermin Cuma ada Pengait Disini ada Lama baca Masih model yang Kayak gini Seperti yang dengan Dia DNH view Dan Sunvisor Di sisi Pembang-pembang Dia ada Cermin nya Dengan tempat Kartu Disitu Disini ada Pengantangan Disini ada Seatbelt Di bagian sini Banyak kulit Nih Warna Biru Dongkar Ini Ban Finishing Hitam glue Sia Dengan Motif Motif Disini ada List silver Disitu ada Ventilasi AC Disini ya Juga Bannya kulit Dengan jahitan Asli Warna Putih Ada SRS Airbag Disini ada Laci penyimanan Sama Dasparator Disini Disini ada Laci penyimanan Belum Slowening Sekarang kita Cek Ke Baris Kedua Oh ya Untuk Bancoknya Dia kulit Kayak gini Dengan Jahitan warna putih Dan kombinasi Juga warnanya Antara hitam Sama Biru Dongkar Ini pintu Ini pintu Belakangnya Disini dia Bannya kulit Kayak gini Disini juga Dengan jahitan Asli warna putih Disini ada Ban Silver Copper Untuk Untuk Membuka Cendela Ini ada Ban Carbon Ini Di Sekeliling Tombol Ya Handel Dia Chrome Disini Dia ada Cavalder Tempat Cavalder Diga Buah Sama Speaker Disitu Disini Dia ada Kantong Penyimpanan Yang Yang kecilnya Ini Dua buah Dan ini Yang lebih Besarnya Bagian Driver Sama Nih Di sisi Penumpang Bangban Juga Dapet Nih Ada Versi Kecilnya Dua Sama Ada Yang Lebih Besar Lagi Kayak Gitu Disini Dia ada Shortcut USB Type C Yang USB Type E Ini Tampilan Dashboard Depannya Disini Ada Ventilasi AC Belakang Double Blower Ini Bagian Arah Shortnya Jadi Warna Hitam Dope Disini Dia ada Penganangan Disini Ada Seatbelt Ada Headrest Kiri kanan Adjustable Dengan Akomendasi Armrest Harus Ditarik Close Terus Dulu Baru Bisa Terus Untuk Lightroom Untuk Lightroom Lutut Saya Masih Lega Masih Ada Ruangan Kepala Saya Masih Lega Disini Disini Juga Ada Penganangan Untuk Di bagian Armrest Disini Ada Kavolder Dua Buah Ini Tadi Untuk Kursi Baris Keduanya Kuantas Tambal Ini Ada Lambang Taptator Asofix Ini Posisi Kursi Baris Keduanya Tegak Sama Posisi Kursi Baris Ketiganya Tegak Ini Sempit Banget Di bagian Protot Saya Bukan Sempit Sudah Mentok Ini Kepala Saya Masih Ada Ruangannya Sedikit Sudah Hampir Mentok Disini Ada Lampu Baca Disini Ada Seatbelt Untuk Penumpang Nengah Disini Ada Pengenangan Disini Ada Seatbelt Disini Ada Kavolder Sama Tempat Penyimpanan Di Kanan Juga Ada Kavolder Sama Tempat Penyimpanan Disini Ada Tempat Penyimpanan Kecil Bisa Buat Taruh Kapi Disini Ada Power Outlet Disini Juga Ada Tempat Penyimpanan Tapi Dia Tidak Ada Power Outlet Dan Dan Yang Versi Limited Edition Dia Dapat Subwoofer Dari Rockford First Gate Kayak Gini Disini untuk membuka bakasinya dia model tombol elektris ya disini dia ada tempat penyimpanan seperti ini, ini separatornya juga bisa dilepas pasang nih udah nggak bisa dibuka lagi nih di bagian kanan sini ada penyimpanan disini dia ada tempat untuk naruk dongrek kayak gini, ini tadi ya speaker subwoofer dari merek rockfort posget ini kalau dilipet rata lantai ya nih kursinya mungkin segitu dulu video saya untuk review sebuah Mitsubishi Xpander Cross Elite Limited Edition ini unitnya berada di Mitsubishi Xmormon Kota Malang ini dealer ini baru diresmikan bulan kemarin ya bulan Mei kalau nggak salah Mei atau April gitu mungkin segitu dulu video saya untuk review Mitsubishi Xpander Cross Elite Limited Edition ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam video ini sekian, terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton